Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik sahabat enjoy channel kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai proyek Pak Anies Baswedan Formula E atau Jakarta Internasional Aprik Sirkuit yang rencananya akan digelar pada 4 Juni 2022 nah kemarin itu diragukan teman-teman dan bahkan dikritik oleh pihak Kiringganesa ketemu PSI yang dulu melakukan sidak diancol di tempat rencananya akan dibangun sirkuit tetapi pada waktu Kiringganesa kesana ini belum ada pengerjaan sama sekali bahkan terlihat disana ada kamping-kamping yang mencari rumput jadi ada kamping yang mencari rumput kemudian ada kaki Kiringganesa itu kejeblos dalam lumpur teman-teman itu kemarin yang kita lihat dan Kiringganesa itu menyaksikan apakah selesai pengersiaan sirkuit di Ancol itu nah keraguan dari ketemu PSI itu sekarang dijawab oleh Pak Anies Baswedan nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya kita ambil berita dari Kumparan News lintasan sirkuit Formula E di Jakarta sudah rampung pembangunan Jakarta Internasional Eplik Sirkuit JIEC di Ancol Jakarta Utara masih terus dikerjakan meski begitu lintasan untuk balap Formula E di sirkuit tersebut sudah rampung FP Communication Organizing Komite Formula E Jakarta Imam Shafi'i mengatakan lintasan sirkuit sudah rampung sekitar 2 hari lalu lintasan yang dibangun secara pertahap itu sudah terhubung pada minggu lintasan sudah jadi terus sekarang lagi bangun kelengkapan yang kanan-kiri pagar terus tribun jembatan-jembatan gitu kan kalau itu semua tinggal pasang-pasang kata Imam kepada wartawan Selasa 12 April 2022 meski pembangunan lintasan sudah selesai Imam mengatakan lintasan masih perlu penyelesaian akhir pekerjaan ini untuk memastikan aspal lintasan bersih sehingga aman untuk balapan jadi finishing sendiri itu bukannya enggak ada saya enggak tahu teknis persisnya cuma bukan di aspal lagi cuma dipastikan supaya enggak ada batu dan lain-lain kan sebenarnya dari pengalaman kemarin yang kita lihat membahayakan karena masih banyak kedikir kayak gitu loh kata Imam penyelesaian akhir clean lah itu akan di finishing terakhir setelah pasang kanan-kiri kata Imam Sampai saat ini Iman belum bisa memastikan kapan JISR rampung 100% ia hanya bisa memastikan sirkuit rampung tidak mepet dari jadwal Formula E Jakarta yaitu 4 Juni 2022 saat ditanya kemungkinan rampung di akhir April atau Mai Iman menjawab diplomatis ya mungkin sekitar itu ya mungkin ya saya belum bisa pastiin ya kata Iman itu teman-teman terkait pembangunan sirkuit di Ancol Jakarta International Aprik Circuit yang rencananya akan dikelar perhalatan internasional itu pada 4 Juni 2022 yang pasti lintasan di sirkuit Ancol itu sudah selesai tinggal kelengkapan yang lain ini yang tetap dikerjakan yaitu pakar kanan-kiri kemudian tribun kemudian jembatan-jembatan yang katanya tinggal pasang-pasang jadi bukan sesuatu yang sulit tetapi kalau kita melihat teman-teman ini 85% pekerjaan sudah selesai tinggal beberapa lagi yang perlu dikerjakan nah artinya teman-teman semua ini untuk menjawab keraguan pihak yang tidak suka dengan program Pak Anies Basminan atau oposisinya Pak Anies lah yang tidak senang kalau program Pak Anies ini jalan ternyata hari ini 85% selesai jadi tinggal menyisakan pekerjaan-pekerjaan lain yang ini kemungkinan lebih gampang daripada membuat lintasannya jadi itu teman-teman terkait Formula E yang kemarin itu kita juga bisa pandingkan terkait MotoGP yang cukup meriah di Mandalika kemarin teman-teman jadi kalau Mandalika ini adalah sirkuit motor tetapi kalau diancur adalah sirkuit mobil listrik nah kenapa pakai mobil listrik karena program Pak Anies bahwa bagaimana mempromosikan kendaraan berbasis bahan bakarnya itu bukan bahan bakar pertalit premium solar tetapi ini listrik yang ramah lingkungan dan ini mestinya harus didukung oleh semua pihak karena mengadakan sirkuit balap mobil ini tidak menimbulkan polusi udara jadi udara di Jakarta tetap bersih walaupun ada kegiatan race ada kegiatan balap mobil listrik dan ini perlu kita apresiasi dan kalau kita melihat teman-teman seperti Jakarta Internasional Stadium JIS kemudian Jakarta Internasional Brick Circuit ini adalah salah satu legasi warisan yang sifatnya fisik dari Pak Anies Basvidan sebelum Pak Anies itu tidak menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2022 jadi ini semacam legasi warisan dari Pak Anies Basvidan yang sebelumnya teman-teman belum ada peninggalan dari Gubernur-Gubernur sebelumnya berupa stadion maupun sirkuit seperti yang dilakukan oleh Pak Anies Basvidan jadi saya melihat Pak Anies ini beda dengan Gubernur-Gubernur yang lain walaupun memang ada plus minusnya ada kekurangannya ada kelebihannya seperti kemarin yang dikritik oleh PSI terkait banjir terkait macet ini kan sebenarnya kasus sudah lama dari Gubernur ke Gubernur dari Presiden ke Presiden belum juga menyelesaikan terkait banjir dan macet kenapa begitu karena teman-teman banyak faktor yang menyebabkan tidak tuntasnya menyelesaikan banjir dan macet banjir itu kan datangnya dari air hujan dari langit dari atas dan itu tentu tidak bisa diperkirakan berapa jumlah air yang turun di Jakarta kemudian kiriman dari luar Jakarta masuk ke Jakarta itu kan faktor alam kemudian macet juga begitu macet itu kan faktornya juga karena banyaknya kendaraan yang ada di Jakarta tiap hari kan bertambah produksi motor beli motor beli mobil kemudian juga penduduknya bertambah kalau penduduk bertambah maka armada motor armada mobil itu juga bertambah sementara jalannya itu-itu saja mau mengembangkan jalan lebih luas maka nanti yang terjadi adalah penggusuran ini menjadi problem lagi jadi masalah panjiran macet siapapun presidennya siapapun gubernurnya akan sulit terhindari tetapi itu bisa diupayakan mengurangi kemacetan mengurangi banjir itu yang bisa dilakukan makanya kemarin itu ada alasan kenapa ibu kota negara itu pindah dari Jakarta menuju ke Kaltim Kalimantan Timur alasannya ya karena macet karena banjir nah menurut Pak Nusbas Fedan masalah macet dan masalah banjir itu bukan sesuatu yang harus dihindari tetapi sesuatu yang harus dihadapi bagaimana menyelesaikan ini seandainya antara presiden sama gubernur duduk bersama menyelesaikan Jakarta itu agar tidak banjir agar tidak macet mungkin ini agak membantu teman-teman tetapi yang kita lihat bahwa presiden ini tidak berkonsentrasi hanya mengurusi banjir dan macet tapi mengurusi dari daerah yang lain padahal dulu kalau kita dengar seandainya menjadi presiden itu akan mudah untuk mengatasi masalah banjir dan macet tetapi nyatanya banjir dan macet juga ada di Jakarta tetapi saya melihat ada progres dari Pak Nusbas Fedan ada upaya memang banjir ada di Jakarta tetapi penyelesaian banjir ini lebih cepat jadi air lebih cepat surut ini adalah penyelesaian yang bisa dikerjakan Pak Nusbas Fedan kemudian macet juga begitu ada upaya-upaya yang dilakukan Pak Nus agar Jakarta mengurangi kemacetan diantaranya membuat trotuar untuk pejalan kaki membuat jembatan yang kita lihat teman-teman jembatannya cukup bagus-bagus di Jakarta ini adalah upaya-upaya yang dilakukan Pak Nus kemudian ada moda transportasi jadi antara tempat satu tempat lainnya terintegrasi sehingga kemarin Pak Nusbas mendapatkan penghargaan terkait moda transportasi itu itu adalah upaya-upaya yang dilakukan Pak Nus untuk mengatasi macet itu pun ada macet apalagi tidak diupayakan seperti itu macet parah nanti akhirnya itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait program-program Pak Nusbas yang terakhir ini adalah programnya pembangunan sirkuit yang ada di Ancol dan hari ini 85% sudah rampung tinggal menyelesaikan sisa-sisanya mudah-mudahan kegiatan terakhir ini lancar dari Pak Nusbas bedan karena kalau kita melihat kemarin CIS juga sudah selesai sekarang tinggal sirkuit di Ancol ini akan juga selesai dua legesi dua warisan Pak Nus yang bisa dinikmati masyarakat Jakarta juga masyarakat di luar Jakarta bahkan Internasional kenapa saya katakan begitu teman-teman seperti CIS Jakarta International Stadium itu ternyata karena hari-hari ini teman-teman CIS digunakan untuk pertandingan sepak bola yang menghadirkan klub-klub dari luar negeri dari Eropa itu hadir sekarang itu di Jakarta International Stadium juga nanti dengan sirkuit di Ancol itu juga akan dihadiri oleh pembalap-pembalap dari luar negeri artinya apa yang dilakukan Pak Nusbas bukan hanya dinikmati warga Jakarta bukan hanya dinikmati oleh rakyat Indonesia tetapi orang luar negeri juga bisa menikmati hasil karya dari Pak Nusbas itu teman-teman yang bisa kita bahas dan terima kasih telah menonton video ini jangan lupa tetap like subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax